Manchester United gak segan menghabiskan dana segar untuk belanja pemain. Akan tetapi bukannya tampil apik, para pemain tersebut justru minim kontribusi. Mirisnya mereka bahkan dianggap sebagai beban klub. Cetak Goal coba merangkumnya sebagai berikut. Harry Maguire Untuk mengawali ulasan ini ada beck sekaligus Kapten Manchester United yakni Harry Maguire. Pada tahun 2019 Maguire sempat menghebohkan warga Old Trafford. Alasannya karena beck asal Inggris ini didatangkan dari Leicester City dengan mahar selangit yakni 87 juta euro. Walaupun mahal, Maguire justru sering melakukan blunder yang konyol. Mirisnya blunder tersebut terus berulang sampai dengan saat ini. Terbaru Maguire melakukan aksi blundernya pada pekan ke-29 di Premier League menghadapi Tottenham Hotspurs. Saat itu Maguire mencetak gol bunuh diri pada menit ke-72. Mirisnya setelah gol tersebut Maguire justru ditertawakan oleh beck Lily White yakni Christian Romero. Beruntung gol bunuh diri itu gak membuat Manchester United menelan kekalahan. Alasannya Cristiano Ronaldo tampil sebagai aktor kemenangan dengan mencetak hat-trick. Marcus Rashford Berikutnya ada wingan asal Inggris yakni Marcus Rashford. Berbeda dengan Maguire yang diboyong dengan harga yang mahal, Rashford merupakan pemain jebolan dari Akademi Setan Merah. Rashford bergabung ke tim senior pada tahun 2016 dengan umur 19 tahun. Setelah bergabung, Rashford mengalami performa yang pasang surut. Terbukti pada musim ini, Rashford baru memainkan 26 laga dengan torehan 5 gol dan 2 asis. Penampilan buruk itu membuat legenda Liverpool, Jamie Kregor, memberikan kritik. Kregor bilang kalau Rashford gak layak mengisi starter Setan Merah. Paul Pogba Selanjutnya ada gelandang asal Perancis yakni Paul Pogba. Sama seperti Maguire, Pogba didatangkan dengan mahar yang fantastis yakni 105 juta euro. Mahar fantastis nyatanya gak menjamin Pogba untuk tampil secara apik. Buktinya, mantan gelandang Juventus ini tampil buruk dalam 3 musim terakhir. Di musim ini, Pogba harus menepi cukup lama karena mengalami cedera. Terbaru, Pogba juga mendapatkan kritikan setelah Setan Merah tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions. Mantan pemain timnas Perancis, Marcel Desailly, menganggap kalau Pogba merupakan pemain yang malas. Selain itu, Desailly juga menganggap Pogba jarang membantu lini pertahanan MU. Aaron Wan-Bissaka Menutup ulasan ini ada back sayap asal Inggris Aaron Wan-Bissaka. Pada tahun 2019, Manchester United mendapatkan sorotan karena membeli Wan-Bissaka dengan harga selangit. Saat itu, Wan-Bissaka diboyong dari Crystal Palace seharga 55 juta euro. Pada musim pertamanya, penampilan Wan-Bissaka bisa dibilang gak terlalu buruk. Di musim itu, Wan-Bissaka memainkan 46 pertandingan dengan sumbangan 4 asis. Sayang, seiring berjalannya waktu, penampilan Wan-Bissaka kerap mendapatkan kritikan. Salah satunya datang dari mantan pember Aston Villa, Gabriel Akbon Lahor. Dia menilai kalau Wan-Bissaka gak bisa mengirim umpan dan kurang berkontribusi dalam tim. Sementara itu, Akbon Lahor juga heran kenapa Setan Merah gak mendatangkan Kieran Trippier sebagai pengganti Wan-Bissaka. Itulah sejumlah pemain Manchester United yang dianggap sebagai beban klub. Bagaimana menurutmu? Apakah setuju dengan ulasan kali ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.